Pertanyaan singkat di akhir kalimat Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia Anjing sedang menggonggong, bukan? Rina tidak masuk ke sekolah hari ini Iya kan? Oke, berikutnya Ciri-ciri question take Di dalam pembuatan kalimat question take Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Di antaranya Yang pertama, jika pernyatanya positif Maka questionnya berubah menjadi negatif Contoh Yang kedua Jika pernyatanya negatif Maka questionnya berubah menjadi positif Contoh Ketiga Kata not pada negative take selalu disingkat Contoh Isn't he Dari kata Is, not, dan he Dan yang keempat Subjek pada kata ganti orang Selalu menggunakan personal pronoun Contoh He, she, it, dan sebagainya Oke, berikutnya Intonasi question take Dalam pembuatan Dan yang keempat Akan tetapi Apabila yang dimaksudkan untuk meminta persetujuan atau konfirmasi Terhadap informasi Terhadap informasi yang diterima Question take-nya di ucapkan tanpa penekanan Atau dengan intonasi turun Contoh question take yang intonasinya naik You keep my screen, don't you? Kamu menjaga rahasi aku, bukan? Disini Kata don't you Yang merupakan take Dibaca dengan intonasi naik Kenapa? Karena pembicara tidak tahu Apakah lawan bicara menjaga rahasianya atau tidak Dan juga menanyakan kebenarannya Yang kedua You keep my screen, don't you? Kata don't you Disini dibaca dengan intonasi turun Kenapa? Karena pembicara tahu Bahwa lawan bicara menjaga rahasianya Dan hanya ingin mengonfirmasinya saja Oke, sebagai kesimpulan akhir Yang perlu diingat tentang question take adalah Pertama Ketika kata kerja pada kalimat pernyataan Menunjukkan simple present time Atau tidak menunjukkan auxiliary Maka akan terbentuk question take-nya Memakai Nu atau das Contoh You play football, don't you? Kedua Jika kata kerja pada kalimat menunjukkan simple past tense Atau tidak menunjukkan auxiliary Maka question take-nya memakai did Contoh She studied in Jakarta Didn't she? Oke, berikutnya yang ketiga Ketika pernyataan dalam kalimat mengandung artian negatif Maka question take harus menjadi positif Misalnya Terdapat kata Never Seldom Hardly Rarely Barely Scarcely Nothing Nobody Or no one Contoh He hardly ever speaks Does he? Oke Do you understand? Anything enough See you next time Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!